Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agas Gun. Jika tanggal rilis Tokyo Revengers season kedua, telah resmi dikomprimasi. Nah sebelum lanjut, buat kalian yang suka anime Tokyo Revengers, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu, kalian mendukung anime Tokyo Revengers. Nah jadi, anime Tokyo Revengers season kedua telah resmi dikomprimasi oleh pihak kreatornya. Namun untuk tanggal rilisnya, masih belum terungkap kapan itu akan terjadi. Nah di video kali inilah, gue menemukan informasi jika tanggal rilis season kedua telah resmi dikomprimasi. Namun belum dipublikan aja gitu ya kan. Nah jadi, season kedua katanya akan dirilis pada Januari 2023 atau Winter 2023. Nah di season kedua nanti, kita akan diperlihatkan Black Dragon Arts dan Tenjiku Arts juga. Jadi di season kedua akan ada 2 arts yang akan disatukan menjadi season kedua. Dan kemungkinan dikarenakan ada 2 arts juga, season kedua mungkin aja akan memiliki 24 episode. Nah sekedar info aja, season kedua nanti akan berjudul Tokyo Revengers Seiya Keseenhan atau Christmas Shodan. Jadi buat kalian yang udah nonton manga atau ngedengerin spoiler dari orang, kalian udah tahulah apa yang akan terjadi saat Christmas gitu ya kan. Nah jadi di season kedua nanti kalian bisa nonton mungkin di Mush Indonesia lagi. Karena mengingat kan season pertama tuh live streaming di Mush Indonesia dan itu bahkan trending Youtube gitu ya kan. Dan kalau misalkan nanti di Mush Indonesia nggak ada karena seperti yang kita tahu sekarang ini, Mush ini jarang banget ngelisensiin anime yang ongoing. Jadi kalian bisa nonton mungkin di Beast Station, itu adalah sebuah aplikasi nonton anime yang resmi dan gratis pula gitu ya kan. Jadi kalau kalian nonton di Beast Station itu secara tidak langsung ngedukung anime Tokyo Revengers. Mungkin ya untuk Tokyo Revengers season kedua nanti, kalian jangan berekspetasi tinggi. Mungkin aja ratingnya itu akan jelek daripada season pertama. Karena apa? Kalian bisa lihat populasinya. Ini populasi season kedua ini ada di hashtag 1711. Berbeda dengan season pertama. Yang dimana setau gue ya season pertama anime Tokyo Revengers itu populasinya ada di hashtag 124. Dengan skor 8.07. Dan membernya ada 1 juta. Sedangkan season kedua, membernya cuma ada 100 ribu. Itu bukan angka yang jelek, itu adalah angka yang bagus. Namun jika kita place back ke season pertama, penurunan yang sangat drastis ya kan. Dari ranking lah, ranking season pertama itu ada di 497. Sedangkan ranking untuk anime Tokyo Revengers season kedua itu belum ditentukan. Jadi masih ada kesempatan lah untuk anime Tokyo Revengers ini naik lagi. Namun menurut gue akan sangat susah karena mengingat banyak sekali anime sekarang yang dirilis dan populer. Kayak Chen Seomen, terus ada anime Blue Lock, ada anime Ntar Jujutsu Kaisen juga, Attack on Titan juga gitu ya kan. Dan itu akan membuat anime Tokyo Revengers susah naiknya. Nah mungkin segitu aja informasi yang gue dapatkan terkait anime Tokyo Revengers season kedua. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax